Membersihkan kompor Udah sebulan nih gak dibersihkan Pertama rebus air Gak usah sampai mendidih ya, pokoknya panas Lalu kita angkat, pindahkan ke tempat yang aman Tambahkan sabun pencuci piring Dan ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak, ini baking soda Lihat ini kompor ku kotor sekali Lalu kita masukkan yang namanya tatakan ini ke dalam cairan tadi ya Pastikan semua permukaannya tertutup cairan Nah kita gosok-gosokkan sedikit biar basah Lalu kita ghosting ya Siapkan sabut besi dan juga sabun pencuci piring Kita gosokkan ke kompor yang masih panas Hati-hati ya, bagian tengahnya jangan disentuh Kecuali teman-teman punya ilmu kanuragan Jadi kuncinya itu masih panas, kita gosok Nah itu yang namanya kotorannya akan melunak saat terkena air sabun dan juga sabut besi Kita gosok terus sampai lelah Kalau ada yang masih bandel, kita panaskan lagi piringannya Lalu beli air sabun di sekitarnya, kita gosok lagi Jika sudah selesai, kita siapkan cairan pembersih dapur Seperti ini kita semprot-semprot biar wangi, bersih, bebas dari minyak Nah seperti ini Pasang lagi tatakannya Pastikan kering ya Seperti ini Lihat nih sebelum dan sesudah Oke, sampai ketemu lagi Bye-bye Mang hilang Wush Sampai jumpa di video selanjutnya